Intro Selamat pagi Hydromania, apa kabar anda hari ini? Tetap jaga kondisi badan, tetap fit karena pandemi COVID-19 masih melanda tanah air. Hydro News Week edisi 12 Maret 2022 kembali hadir di hadapan anda bersama saya, Letna Nadia. Komandan Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut atau Dan Pus Hidrosal, Laksamana Madia TNI Nur Hidayat, memimpin apel khusus yang diikuti seluruh personel pus hidrosal di lapangan apel Mako Pus Hidrosal, Jalan Pantai Kuta 5, 1 Ancol Timur, Jakarta Utara pada Senin 7 Maret 2022. Apel khusus tersebut digelar untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan pimpinan, usai diselenggarakannya rapat pimpinan Kementerian Pertahanan atau KEMHAN, RAPIM TNI, serta RAPIM TNI Angkatan Laut beberapa waktu yang lalu. Komandan Pus Hidrosal menyampaikan bahwa dari serangkaian RAPIM tersebut, yang patut digarisbawahi adalah pentingnya loyalitas setegak lurus bagi anggota TNI dan PNS yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi TNI. Komandan Pus Hidrosal Laksamana Madia TNI Nur Hidayat, membuka secara resmi dan memberikan taklimat awal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atau wasrik BPKRI di Pus Hidrosal pada Senin 7 Maret 2022. Wasrik BPKRI ini dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 7 Maret hingga 10 Maret 2022. Dan Pus Hidrosal pada sambutannya mengatakan, sebagai sebuah organisasi, Pus Hidrosal dalam melaksanaan tugas pokoknya dituntut untuk menerapkan sistem manajemen modern yang baik, termaksud fungsi pengawasan. Diharapkan, wasrik ini akan mendorong terwujudnya iklim organisasi yang sehat, mekanisme kerja yang lancar, serta terhindar dari kemungkinan penyimpangan dan kekeliruan sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian tugas pokok Pus Hidrosal. Pus Hidrosal membuka layanan vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi personel dan keluarga, serta bagi masyarakat umum, bertempat di Mako Pus Hidrosal pada Senin 7 Maret 2022. Selain vaksinasi booster, Pus Hidrosal juga tetap melayani pemberian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua untuk anak-anak maupun untuk usia dewasa. Pada pelaksanaannya, tercatat sebanyak 80 orang yang berhasil divaksin dengan rincian vaksin dosis dua sebanyak tiga orang dan booster sebanyak 77 orang. Serbuan vaksinasi ini dilaksanakan oleh Pus Hidrosal sesuai perintah Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono guna mendukung program pemerintah dalam rangka mempercepat penanggulangan COVID-19 dan capaian vaksinasi di tanah air. Komandan Pus Hidrosal Laksamana Madiata TNI Nur Hidayat mengadakan kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dr. Sandiaga Salahudin Uno di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Gambir, Jakarta pada selasa 8 Maret 2022. Pada kesempatan tersebut, Komandan Pus Hidrosal menyampaikan bahwa Pus Hidrosal siap mendukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam setiap kegiatan yang berkaitan pariwisata perairan untuk mengembangkan pariwisata Indonesia dengan menyediakan data berupa peta laut, baik peta kertas dan peta elektronik atau INC maupun buku-buku nautika yang dibutuhkan. Sementara itu, Menparekraf sangat mengapresiasi kinerja pus hidrosal dan menyampaikan bahwa kebijakan strategis ke Menparekraf dapat didukung dengan produksi pus hidrosal berupa peta dengan data akurasi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam memasarkan spot-spot wisata bahari. Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan kolaborasi dengan memperbarui PKS antara TNI Angkatan Laut dalam hal ini pus hidrosal dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ruta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Atena Yunani, H.M.M.B.B.AKN Junjunan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pus hidrosal atas dukungan teknis dalam penerapan batas maritim Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan kepada Komandan Pus hidrosal Laksamanama Diataini Nur Hidayat dalam kunjungan kehormatan kepada Komandan Pus hidrosal di Mako Pus hidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara pada Rabu 9 Maret 2022. Sebelum menjabat sebagai Duta Besar LBBP Republik Indonesia di Yunani, H.M.M.M.B.B.F. AKN Junjunan sebelumnya menjabat sebagai Direktur HPK Ditjen HPI Kemenlu. Dalam kunjungan tersebut, selain menyampaikan apresiasi kepada pus hidrosal atas dukungan teknis kepada Kemenlu dalam perundingan penetapan batas maritim Republik Indonesia selama periode tahun 2016 hingga 2021, Dubes LBBP Republik Indonesia juga memperkenalkan Direktur HPK yang bernama Andriano Erwin Kepada dan Pus hidrosal. Pus hidrosal mengawal keputusan Kementerian No. 14 tahun 2021 terkait rencana penggelaran kabel power bawah laut PLN Banyuwangi Gilimanuk Bali dalam rakor Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKRL yang diselenggarakan di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat pada Rabu 9 Maret 2022. Dalam rapat yang dipimpin oleh Eksekutif Vice President Konstruksi PT PLN Persero, Ratna Sari Samsudian tersebut, pus hidrosal sebagai tim teknis dalam penataan jalur pipa atau kabel bawah laut Indonesia, menyampaikan bahwa agar dalam penentuan rencana penggelaran kabel bawah laut, juga memperhatikan pelabuhan sekitarnya yang berjarak sekitar 300 meter di utara jalur koridor paling luar, sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada kabel yang tergelar dan aktivitas pelabuhan di sekitar pelabuhan. Selain itu, juga agar memperhitungkan kondisi aspek oseanografi seperti arus yang kuat di Selat Bali pada saat pelaksanaan penggelaran kabel bawah laut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kemen ESDM Republik Indonesia akan meningkatkan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut dalam hal ini pus hidrosal dalam pemanfaatan data hidrografi. Hal tersebut merupakan pokok pembahasan dalam kunjungan kehormatan Komandan Pus hidrosal, laksamana Madia TNI Nur Hidayat, kepada Menteri ESDM Republik Indonesia Arifin Tasrif di kantor Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat. Menteri ESDM menyampaikan bahwa kerjasama Kementerian ESDM dan TNI Angkatan Laut sangat dibutuhkan dalam penetapan lokasi kegiatan migas dengan menggunakan data dan informasi hidrografi yang akurat. Sementara itu, Komandan Pus hidrosal menyampaikan bahwa data dan informasi pipa bawah laut yang telah tergelar merupakan informasi yang sangat penting sebagai update peta laut Indonesia atau PLI. Pipa bawah laut merupakan objek vital nasional yang harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, pengamanan, dan efektivitas pemanfaatan ruang perairan laut untuk kepentingan lainnya, termasuk juga pipa penyalur dalam kegiatan migas. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, akan diadakannya perjanjian kerjasama atau PKS antara TNI Angkatan Laut dalam hal ini pusi dosal dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian ESDM dan program kerja bersama dengan SKK Migas Kementerian ESDM. Demikian Hydro News Week edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe, keep healthy, dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!